Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel Sekarang kita ada di episode ke 151 Kita akan membahas lagi-lagi filsafat Sekarang filsafat feminisme Tidak usah banyak bicara lagi Ayo saja kita mulai Baraya untuk mulai pembahasan ini Saya pengen ajak Baraya untuk Main dalam ilustrasi Baraya yang suka main bola Baraya sadar nggak Bahwa di permainan itu Ada sesuatu yang sangat tidak adil Tetapi disetujui oleh semua pihak Ketidakadilan itu terkait dengan Posisi striker dan defender Termasuk juga di dalamnya keeper Striker itu dianggap Sebagai pemain yang lebih tangguh Lebih unggul Dalam banyak penghargaan Mereka yang selalu dapat Misalkan balon di or Itu hampir selalu mereka yang dapat Kemudian bagian keduanya Baru pemain tengah Hampir tidak ada pemain belakang Yang pernah dapat itu Dan sepanjang sejarah Hanya satu orang keeper Yang pernah mendapat Penghargaan balon di or Itu pun Si Pak Yassin ya Keepernya Itu pun Karena dia mainnya libero Kadang-kadang dia maju ke depan Untuk membantu Menyerang Kadang juga menggolkan Nah ini alasan Dia dapat balon di or Dilihat dari nilai transfernya pun Striker-striker itu Nilainya lebih tinggi Daripada defender Pemain-pemain termahal di dunia Itu pada umumnya adalah Pemain depan Dan pemain tengah Tetapi lebih banyak Pemain depan Pemain belakang tidak Jadi disini pun ketidakadilan Nampak jelas Apa masalahnya? Apakah defender Tidak lebih penting? Defender Justru sebaliknya Dalam dunia nyata Defender itu jauh lebih penting Daripada striker Kalau ada keeper Atau defender Misalkan Yang di kartu merah Biasanya Si pelatihnya Atau manajernya Itu ganti pemain Untuk nambah defender Dan mengorbankan Pemain tengah Atau pemain depan Kalau baraya Lihat pola-pola Atau posisi pemain Yang diterapkan Sampai si manajer Atau pelatih Dalam permainan Itu kan selalu Defender itu Selalu lebih banyak Daripada striker Jadi Pertahanan itu Lebih penting Daripada serangan Biasanya sih Dua striker Itu harus menghadapi Empat defender Atau tiga defender Kalau di Italia Bisa sampai lima defender Di Indonesia Bisa sampai enam Karena satu diantaranya Wasit bayaran Nah Apakah itu tidak adil? Belum seberapa Coba lihat baraya Orang-orang yang main Di bagian belakang Itu yang paling sering disalahkan Yang paling sering Kena kartu Karena kerjaannya Adalah untuk menjegal Untuk melawan Untuk menentang Sehingga Yang belakang itu Lebih sering kena kartu Lebih sering kena pelanggaran Lebih sering dimarahin Dan itu pun Masih belum Cukup Lebih tidak adil lagi Adalah begini Kalau striker Gagal memasukkan bola Ke jala lawan Itu sudah biasa Tidak ada apa-apa Misalkan Menggolkan satu Dari empat kali Kegagalan Itu sudah biasa Itu sudah keren banget Tapi coba bayangkan Kalau itu terjadi Pada defender Atau pada keeper Misalkan Keeper hanya berhasil Menahan bola Satu Dari lima kali Serangan ke dia Oh dia langsung Dipecat Kenapa Begitu besarnya Ketidakadilan itu terjadi Sebagai makhluk hidup Manusia hanya bisa bertahan Dengan cara Membunuh Makhluk lain Karena manusia itu Sangat peduli pada egonya Dan membanggakan Egonya Maka Dia akan dianggap Sangat berharga Sangat hebat Kalau dia mampu Mengalahkan Membunuh Pihak lain Ceritanya begitu Semua tentang Nasionalisme Semua tentang patriotisme Semua tentang seri kepahlawanan Adalah seri tentang Mengalahkan pihak lain Sejak laki-laki kecil Laki-laki itu senang Perang-perangan Tembak Tembakan Yang dalam artian Berarti bunuh-bunuhan Kalau main game Game-nya juga cerita Tentang bunuh-bunuhan Begitu Kalau perempuan Dia tidak senang Sama tembak-tembakan Dan pedang-pedangan Dan gelut-gelutan Dia senang Membangun cerita Ada bayinya Ada laki-lakinya Ada apa Ini untuk percintaan Ini untuk reproduksi Agar kelompoknya Bertambah Lebih banyak lagi Dan di dalam kelompok itu Si perempuan bertugas Untuk menjaga Keharuminisan di situ Makanya Perempuan Lebih banyak Berbicara Kenapa berbicara? Itu adalah Insting naluriah Dari Tuhan Agar manusia Bisa Diakomodasi Diikat Satu sama lain Dengan kemampuan komunikasi Para si wanita itu Si wanita itu Berfungsi untuk Di antaranya Nge-gosip Kalau baraya tahu pelajaran Sosiologi Gosip itu Fungsinya adalah Untuk mempertahankan Apa yang sudah terjadi Dalam masyarakat Dan menghilangkan Berbagai penyimpangan Jadi setiap ada penyimpangan Digosipin Gitu kan ceritanya Nah di dunia kuno Ini menghasilkan Pernikahan Kenapa harus pernikahan? Si laki-laki Akhirnya bisa Mempertahankan Spesiesnya Dengan Kemampuan si wanita Dan si wanita Bisa mempertahankan Dirinya Dengan kemampuan Si laki-laki Sampai sejauh ini pun Kita 100% Berimbang Maka Sama seperti Yang tadi itu Perempuan itu Dalam hal ini Lebih berharga Lebih dihargai Sehingga Ketika terjadi perang Si perempuannya Harus Ngumpet di rumah Kenapa? Karena ini aset Masa depan Gak apa-apa Si laki-lakinya mati Yang penting Populasi spesiesnya Bisa bertahan Di masa depan Dengan kehadiran Si perempuan itu Maka itu juga Yang terjadi Kalau terjadi Kecelakaan Atau kapal Mau tenggelam Biasanya Wanita dan anak-anak Dulu yang harus Diselamatkan Kenapa? Karena ini adalah Aset masa depan Selain juga Kepercayaan Bahwa dengan kemampuan Fisiknya Laki-laki bisa bertahan Lebih baik Begitu Ceritanya begitu Dan sampai sejauh ini pun Ini masih Adil Tetapi seiring Masyarakat bergeser Kepada kelompok Yang lebih besar Kemudian Pemukiman yang lebih luas Tata kelola Masyarakat Dan sebagainya Muncullah Ego ke laki-lakian Sama seperti Main bola Tadi itu Walaupun defender Mungkin lebih penting Daripada striker Tetapi Striker yang lebih Diunggulkan Yang lebih dihargai Yang dikasih duit Lebih banyak Yang penghargaannya Lebih ngumpul Kenapa? Karena orang lebih seneng Ketika ada Kerusuhan Dan ada orang Yang menjadi pahlawan Daripada orang-orang Yang di belakang layar Jadi si perempuan Mulai Turun Derajatnya Ini juga bisa dilihat Dalam Epik Mahabharata Misalkan Drupada Ketika menemukan Bahwa anaknya Ternyata seorang perempuan Dia marah-marah Kenapa harus perempuan? Perempuan tidak bisa Pegang senjata Perempuan hanya bisa Pegang perhiasan Sebenarnya Kan perhiasan lebih baik Daripada senjata Senjata kan untuk Ngebunuh orang Tetapi orang di masa lampau Menganggap Tanpa kemampuan Untuk pegang senjata Orang itu akan mati Karena dunia masa lampau Itu begitu keras Setiap orang harus bisa Mempertahankan dirinya Kemampuan mempertahankan diri Kemudian dianggap Lebih baik Daripada kemampuan Untuk mempertahankan spesies Lebih prestisius Lebih keren Karena itulah Kemudian si laki-laki Penghargaannya Mulai makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi Dan menjatuhkan si perempuan Yang awalnya tadi seimbang Ditambah lagi Kemudian dengan Fakta-fakta parsial Bahwa Si laki-laki itu Bisa berburu Sedangkan perempuan tidak Laki-laki lebih Melihai dalam berperang Sedangkan perempuan tidak Apa dampaknya Dampaknya dalam masyarakat Adalah seperti ini Ada orang-orang Di pedalaman Amerika Zaman dulu Pengen makan Dia butuh asupan daging Dia harus berburu Bison Untuk bisa berburu Bison Si laki-laki itu Bisa minta bantuan Pada anak laki-lakinya Ayo kita berburu Bison sama-sama Dan bisa Sedangkan perempuan Tidak bisa Akibatnya adalah Si perempuan Dianggap sebagai Beban ekonomi Keluarga Di masa lampau Karena makanan Begitu susah didapat Dan si perempuan Tidak bisa Membantu Dalam mendapatkan Makanan itu Si laki-laki bisa Tetapi perempuan Dapat jatah Untuk makan juga Ngerti kan? Jadi dapet bison Ini untuk sebulanen Si perempuannya Ikut makan Padahal dia Tidak ikut Dalam perburuan Inilah yang kemudian Dianggap sebagai Wanita itu Beban Maka karena Wanita dianggap Beban oleh Masyarakat kuno Zaman dulu Dimana-mana Perempuan itu Secepatnya Kalau bisa Dinikahkan Jadi orang Romawi Misalkan Terbiasa menikahkan Anak-anak perempuannya Itu sekitar 10-12 tahun Orang-orang Mesopotamia Orang-orang Arab Itu sekitar 9-15 tahun 15 tahun itu Udah dianggap Perawan tua banget Di India Bahkan sejak Bali Perempuan itu Sudah didagang-dagangkan Ayo Nikahin anak saya Nikahin anak saya Kenapa begitu? Karena hidup Di masa lampau itu Serba Kesulitan Untuk makan susah Dan si perempuan itu Menghabiskan jatah makanan Padahal dia tidak ikut Berkontribusi Dalam Mencari makanan itu Begitu ceritanya Di zaman dulu Dari situ Muncul etika berikutnya Datanglah pertanyaan-pertanyaan Selain urusan Seks dan reproduksi Cowok butuh apa Dari cewek? Nah ini Pertanyaan songong Pertanyaan orang-orang Zaman dulu Tetapi menghasilkan Sebuah etika Karena jawabannya adalah Tidak ada Cowok gak butuh Apapun dari cewek selain itu Maka cewek selalu Dianggap Bagian dari seks Ketika dia keluar rumah Dia setan seks Ketika dia terlihat auratnya Dia setan seks Semua terkait dengan seks Semua norma yang melingkupi Perempuan itu adalah Terkait dengan seks Seperti pernah kita bahas Laki-laki nakal Itu adalah laki-laki yang Benar-benar nakal Tapi perempuan nakal Itu pasti urusannya adalah Seks Laki-laki liar Itu benar-benar 100% Memang karena dia liar Perempuan liar Itu pasti semuanya Terkait dengan seks Hujatan untuk laki-laki Misalnya Kancing Coplok Apa gitu ya Itu terkait dengan Apapun Tapi di luar seks Sedangkan perempuan itu Hujatannya pasti terkait dengan seks Misalkan Bitch Maaf ya Atau Eh ya yang semacam itu Pasti semuanya juga Terkait dengan seks Karena apa Orang masa lampau Menganggap bahwa Perempuan sama dengan seks Gegesan ini Kemudian dominan Di seluruh dunia Perempuan itu ya Hanya Dapur Sumur Kasur Dia tidak berhak Atas akses ekonomi Tidak berhak Atas akses kesehatan Atas akses hukum Pendidikan Dan lain-lain Perempuan Ngendog aja di rumah Kenapa begitu Kalau baraya Misalkan Buka Serat Darmogandul Misalkan ya Sabdo Palon Marah-marah pada Brawijaya kelima Karena Brawijaya itu Terlalu banyak Mendengarkan saran Dari istrinya Kata Sabdo Palon Perempuan itu Wadah Selamanya wadah Kalau perempuan Didengarkan sarannya Dalam dunia politik Hancurlah negara Itu ada percakapannya Seperti itu Bukan menyalahkan Orang di masa lalu Bukan menyalahkan Prinsip orang begitu Tetapi Setiap zaman itu Hidup dengan Kondisi masing-masing Hidup dengan Kebutuhan masing-masing Di masa lampau Memang demikianlah adanya Jadi si perempuan itu Alangkah bejatnya Kalau dia sampai Ikut campur urusan politik Di Cina Ada juga perempuan Yang pernah menjadi kaisar Tetapi sepanjang sejarah Dia dihujat Sebagai perempuan binal Sebagai perempuan yang Gak bener Sebagai perempuan Perampas tahta Yang tidak dalam Sebagainya Ada banyak sekali Kalau Baraya main ke Eropa Baraya pasti kenal Dengan penyihir jahat Pasti perempuan Dan dia akan dikalahkan Oleh penyihir baik Yang pasti laki-laki Kenapa begitu? Ceritanya begini Baraya Setiap laki-laki Dan perempuan Itu mendapatkan Wahyu Atau wangsit Dari alam gaib Entah Tuhan Entah sehat Setan ya Pokoknya dapat Wangsit itu Atau ilham itu Tidak kenal gender Bisa laki-laki Bisa perempuan Ada perempuan Di zaman dulu Ada laki-laki Di zaman dulu Yang misalkan Bisa meramal Yang punya kepekaan tertentu Yang agak gila Yang dapat bisikan-bisikan Itu semuanya Gak bias gender Laki-laki sama perempuan Kena Tetapi masyarakat Tidak percaya itu Kalau ada laki-laki Yang memiliki Kemampuan gaib Seperti itu Maka wajar Laki-laki Tetapi kalau ada Perempuan yang memiliki Kemampuan itu Gak wajar Ini pasti pakai Bantuan setan Maka semua Penyihir jahat Pasti perempuan Dan semua penyihir baik Pasti laki-laki Kalau Baraya Tidak setuju Sekali lagi Jangan salahkan saya Realitas masa lalunya Memang seperti itu Karena si perempuan Pada akhirnya dicap Dia tidak bisa melakukan Kegiatan apapun Selain seks dan reproduksi Sesuatu yang paling buruk Yang terjadi pada perempuan Pada akhirnya adalah Perceraian Di India Kalau terjadi perceraian Si perempuan Dikasih dua pilihan Dua-duanya sukarela Mau Sati Ikut bunuh diri Kedalam kobaran api Kremasi Si suaminya Atau dia tetap Hidup menjanda Tapi kalau dia tetap Hidup menjanda Dia tidak boleh menikah lagi Dalam artian Berarti Dia tidak akan mendapatkan Akses ekonomi Yang memadai Dia akan mati Pelan-pelan Maka banyak di India Yang kemudian memilih Untuk sati Upacara bunuh diri Bersama dengan suaminya Menunjukkan kesetiaan Kalau si istrinya mati duluan Si laki-lakinya wajib nikah lagi Kalau si laki-lakinya mati duluan Si istrinya wajib dibakar Nah di China Itu adalah sebuah ancaman besar Kalau ada perceraian Buat si perempuan Jadi gini Misalkan Si laki-laki ketahuan selingkuh Si istrinya cemburu Si istrinya yang diceraikan Dan si istrinya yang dimarahin Katanya adalah sebuah hak Bagi si laki-laki Untuk selingkuh Toh kan tetap mencintai istrinya Tetap menafkahi Itu juga sudah lumayan Jadi kalau Si suami pulang mabok-mabok Ketemu sama si istrinya Dari mana? Itu dari tempat pelacuran anu Si istrinya harus nerima saja Itu bukan hanya di China Di Jawa Di zaman dulu juga seperti itu Bahkan sampai tahun 1945 Ada cerita tentang seperti itu Dan itu biasa-biasa saja Kalau si istrinya menunjukkan kecemburuan Maka dia diceraikan Dan di China Misalkan Dan di Jawa juga Motif-motif perceraian Atau menceraikan istri itu Sangat mudah terjadi Istrinya terlalu cerewet Cerai Istrinya terlalu banyak membantah Cerai Di China Balik lagi ke China ya Laki-laki Itu beribadah Kepada leluhurnya Sedangkan perempuan Beribadah kepada suaminya Karena orang-orang China Tidak kenal Gagasan tentang Tuhan Seperti yang kita pahami Mereka hanya kenal Langit Tien ya Atau Tao gitu Jalan Tetapi mereka tidak memiliki Tuhan yang personifikasi Sehingga kalau mereka beribadah Mereka beribadah kepada leluhur Kecuali perempuan Perempuan itu harus beribadah Kepada laki-laki Kepada suaminya Di Jepang Kenapa Pornografi itu Umum Biasa-biasa aja Karena mereka menganggap Perempuan itu Ya selain seks dan reproduksi Mereka tidak kenal Ada fungsi lain Untuk perempuan Jadi misal Di negara-negara yang lain Pelacuran itu haram Jelek Dianggap sebagai barbar Dan sebagainya Kecuali di Jepang Perempuan pelacur di Jepang Atau geisha Atau apapun itu namanya Dianggap sebagai seniman Dianggap sebagai Yang terhormat Biasa-biasa aja Sama seperti sekarang Pemain porno orang-orang Jepang Itu pemain sinetron juga Pemain band juga Biasa-biasa aja Tidak dapat Kicauan dari netizen Yang galak-galak Seperti itu Biasa aja Kenapa Kenapa seperti itu Karena kata orang-orang Jepang Jaman kuno Dan sampai sekarang Masih dipertahankan Ya itulah fungsi penempuan Apalagi Selain seks dan produksi Apalagi Jadi kalau mereka Membintang film porno Atau mereka memang Terekspos bagian tubuhnya Yang seperti itu Dan menjadi kenikmatan Para pria secara keseluruhan Ya emang kenapa Toh itu fungsinya Secara esensial Fungsinya itu Baraya pasti menganggap Alur sporadis yang saya ceritakan Sebelumnya itu Sebagai sesuatu yang barbar Kok gitu amat sih Terhadap cewek Tapi realitasnya Masa lalu memang seperti itu Dan Kalau akhirnya muncul feminisme Wajar kan Setiap baraya Tidak setuju Dengan praktek-praktek Yang saya sampaikan Barusan itu Sampai sejauh itu Berarti baraya adalah Seorang feminis Feminisme itu Muncul dari Kekerasan yang terjadi Terhadap perempuan Yang menganggap perempuan itu Sebagai objek Atau kelas kedua Dalam kelompok masyarakat Feminisme itu Muncul sebagai Pemberontakan Karena di masa lalu Perempuan memang Sepenuhnya menjadi objek Saya tidak akan bahas Ideologi feminismenya sekarang Mungkin nanti kapan-kapan Tapi intinya begini Filsafat feminisme Atau ideologi feminisme Itu ngaco Luar biasa Ngaco beneran Ada begitu banyak Paradoks di dalamnya Tapi bukan berarti Sepenuhnya kita Menentang feminisme Karena feminisme itu Reaksi Atas kekejaman Yang terjadi Di masa lampau Jadi buat berai yang kontra Atau buat berai yang pro Tahan dulu Sabar dulu Mendingan kita saring Bagaimana saringnya Kapan-kapan kita bahas Mohon maaf baraya Episodenya agak menggantung Ya sama seperti Banyak episode saya yang lain Terima kasih karena sudah Menyaksikan Tonton episode saya yang lain Saya Guru Gembul Silahkan subscribe Buat yang belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh